Hai guys welcome back to my channel di video kali ini mungkin terlihat sedikit berbeda lightingnya juga kurang mantep sih tapi gimana lagi mudah-mudahan ini kalian bisa cukup puas gitu dengan video aku kali ini oke sebelumnya ini by the way rambut aku baru dan aku juga baru pulang dari luar gitu dan belum sama sekali cuci muka dan sebagainya tapi aku pengen sharing ke kalian mengenai body care aku gitu kan so ya tapi aku tahu sebelum langsung ke videonya aku ingat lagi kalian belum subscribe channel itu aku kalian subscribe dulu dan jangan lupa di like comment share juga ke temen kalian yang mungkin butuhkan informasi mengenai video ini thank you sebenarnya sih untuk ke body care itu sebetulnya aku pribadi juga tidak terlalu excited sih sebenarnya tapi memang tubuh kita juga itu membutuhkan perawatan gitu dan nutrisi challenge trisi lagi tapi dibalik semua itu aku ingin menjawab beberapa pertanyaan temen aku dan ada juga yang DM di Instagram nanyain kayak pakai body lotion apa terus pakai masker badan apa enggak dan aku sekarang bakal langsung menjawab semua pertanyaan itu sebenarnya sih videonya itu singkat aja karena aku pribadi juga tidak memiliki banyak gitu perawatan perawatan maksudnya nggak terlalu banyak punya kayak body lotion atau mungkin lulur badan lain sebagainya jadi video ini sangat singkat aku hanya menjelaskan aja yang memang aku punya dan aku pakai gitu walaupun nggak sering pakainya tapi aku selalu menggunakan ini jadi yang pertama aku sebenarnya kayak luluran gitu sebetulnya dan sejujurnya aku mau punya gitu aku sering ngescrub kayak ngescrub terus kayak ngemasker kulit aku gitu dan aku ini waktu beli di apa sih apa sih lupa pokoknya ini ini kayak kayak gini ini sebenarnya aku beli udah kayak hampir mau setelah tahun gitu sorry jadi ini sudah banyak dan of course aku benar-benar males banget untuk menggunakan kayak ngescrub tangan ngescrub kaki ngescrub badan atau maskeran gitu aku sangat males banget guys nggak tahu kenapa dan nggak tahu juga kenapa juga aku pas pakai ini kulit aku tuh kalau terlalu lama jadi gagal dan merah-merah itu aku nggak tahu editasi apa enggak tapi kalau udah dicuciin sih biasa lagi dan biasanya kalau untuk masker wajahnya aku sama sih dari satu belakang aku lagi belinya ini ini kayak mengandung kolagenan vitamin sih gitu dan aku kadang mencampurkan dua kandungan ini untuk di scrub atau enggak untuk dimasker aku suka nyampulin ini tapi kalau scrub mungkin aku kayak pakai ini tapi ini juga sebelumnya kan lebih ke body scrub tapi harus kayak dipakainya tuh kayak masker lagi gitu jadi didemin 5-10 menit kayak gitu guys dan kalau untuk beraktifitas keluar ruangan sebenarnya untuk keluar ruangan aku juga jujur agak tidak terlalu sering gitu menggunakannya kenapa karena yang pertama suka kelupaan dan yang kedua aku kayak gede waktu gitu jadi kan kalau misalkan aku pakai skincare tuh tuh harus mungkin nyerep dulu pakai ini dan of course kalau kita pakai body lotion tangan kita terus udah dicuci lagi ah pokoknya gitu deh jadi aku jarang-jarang tapi ini sangat important banget buat kalian ini wajib sih sebetulnya jadi yang pertama kalau aku keluar aku biasanya pakai sunscreen dulu tapi ini aku pakai sunscreen muka ini dari Wardah ini udah agak lama sih eh nggak kelihatan ya ini dari Wardah ini aku pakai ini karena nggak cocok di muka aku jadi aku pakai ke badan aja jadi aku memanfaatkan gitu yang ada aku pakai biasa ke tangan terus ke kaki udah gitu aku pakai body lesion ini dari skanto gitu aku itu beli juga udah di Thailand Iya sanggah sih ya pokoknya langsung ini yang orinya terus udah gitu kalau aku masih simpat dan aku masih merasa kurang aku biasanya langsung pakai everwhite kefir kefir and collagen ini aku pakai si everwhite ini ini juga kalau misalkan aku mau ke kondangan atau memang aku kayak gimana-gimana gimana-gimana aja pengen terlihat lebih putih jadi misalnya aku pakai ini juga so ya mungkin segitu aja sih eh perawatan body care aku gitu ya kayak gitu guys tapi ini juga aku hanya ngasih tahu ke kalian semuanya itu kalian bisa kalau memiliki put kulit putih bersih bersinar glowing shining shimmering pokoknya kayak gitu deh tapi salah satu kuncinya kalian tuh harus menggunakannya secara rutin jadi jangan setengah-setengah jadi harus benar-benar istiqomah istiqomah pokoknya harus benar-benar karena aku pribadi juga ini sangat males banget untuk body care ini nggak tahu kenapa mungkin mungkin lebih ke kalau misalkan meskren atau scrub tangan atau kaki itu jadikan lebih kayak terbatas aktivitasnya jadi kalau misalkan kita megang handphone jadi murudul murudul jadi kayak pecah gitu lah kayak gitu jadi aku agak sedikit males so ya aku juga ini sebetulnya adalah rider woman woman rider aku kan sih ya pokoknya aku suka bawa motor keluar dan nggak pernah pakai sarung banget jadi tangan aku tuh kayak memiliki sisi yang berbeda gitu kan kelihatan banget ya tapi sebenarnya sih perawatan itu sebenarnya yang aku pilih udah kayak bagus banget gitu untuk perawatan body care tapi ternyata hasilnya kayak biasa aja kenapa karena ternyata aku pakenya males-malesan guys jadi buat kalian ini salah satu tips dari aku kalau kalian pingin memiliki kulit yang bersih bersahaja putih glowing yang pertama kalian harus jaga pola makan banyak minum air putih juga kalau bisa ada suplemen juga kayak kemen aku beli dari Everwhite itu yang buat diminum itu juga bisa membantu dan selalu minimal masker kulit kalian atau scrub kulit kalian itu minimal seminggu tiga kali kayak gitu guys dan kalau keluar aku ingatkan harus pakai sunscreen lebih bagus sih dari body lotion adalah body butter karena body butter itu ngelambabinya lebih lama daripada body lotion so ya mungkin segitu aja video aku kali ini mohon maaf kalau kurang jelas kalau ada pertanyaan atau memang berbeda pengalamannya mungkin sama aku kalian bisa komentar aja di bawah ini so ya thank you so much for watching my videos and see you next time on my videos bye bye